Bupati Kebumen Kiai Haji Asitmafud menerima audiensi pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah Jumat 5 April 2019 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Kedatangan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah diantar oleh Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kebumen, Dr. Hasan Bayuni. Kepada Bupati Ketua PWPM Jawa Tengah Zainuddin Ah Pandi, menyampaikan bahwa musyawarah wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah ke-7 akan digelar di Kebumen. Karenanya, PWPM memohon izin Bupati terkait rencana pelaksanaan tersebut. Bupati Kebumen Kiai Haji Asitmafud menyambut baik dan berterima kasih terkait rencana Kebumen sebagai tempat musyawarah pimpinan wilayah Pemuda Provinsi Jawa Tengah ke-7. Bupati berharap para peserta musyawarah dapat meluangkan waktu mengunjungi tempat-tempat wisata pasca musyawarah. Bupati menambahkan dengan begitu ada dampak positif, utamanya di sisi perekonomian masyarakat. Zain mengatakan pelaksanaan musyawarah akan digelar di Benteng Van Der Wijk Gombong mulai tanggal 1 hingga 3 Mei 2019. Lebih jauh, Zain merinci upacara pembukaan akan dilaksanakan di alun-alun Kebumen. Selanjutnya, dirangkai dengan apel komando kesiap siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. Musyawarah pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah 2019 akan diikuti oleh 1.600 peserta dan sekitar 1.000 penggembira. Seluruh pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah yang pesertanya itu 1.600 orang, ditambah nanti anggota KOKAM 2.000 orang, kemudian nanti ditambah penggembira sekitar 1.000 orang, luar biasa akan kumpul di Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di Kabupaten Kebumen ini membuat sebuah gerakan yang bisa bermanfaat bagi persyarikatan, Muhammadiyah maupun bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.